Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Om swasyasu Salam Yang saya hormati Para peserta kongres luar biasa Partai Demokrat Khususnya Para pendiri Para senior Unsur DPP Unsur DPD Organisasi saya Unsur DPC Seluruh Indonesia yang sangat saya bangga Demograf 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 Dimas Dalam umaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah. DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah pantai demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLP ini adalah konstitusional seperti yang tertubat dalam AD-ARD. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini, walaupun macetnya luar biasa. Saya juga sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini. Ada yang memilih Pak Muldoko, ada yang memilih Pak Marjuki Ali, inilah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan. Tetapi semua lahir, lahir dari sebuah keyakinan. Dan Alhamdulillah, ini apa itu sebuah kekuatan. Pak Marjuki Ali punya pengalaman di partai politik yang luar biasa. Saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri partai politik, demokrat, para senior, memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi. Para DPP, DPD, DPC, dan organisasi saya memiliki semangat yang mengelola. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan mengemparkan Indonesia. Percaya? Demokrat! 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 Muldoko! 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 Berikutnya, hari ini sekalian. Saya mengajak seluruh kader demokrasi. Dari Saban sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Roti. Untuk bersama-sama berjuang. Untuk meraih kembali kejayaan demokrasi. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya kita bersatu padu. Kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersatu. Teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian. Kekuatan partai demokrat berada di tangan saudara-saudara sekalian. Baik selaku pemimpin partai pada tiga provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sahabat dan kurang, tetapi dengan syarat harus bersama-sama dengan rakyat. Kalau saya berbicara tentang leadership, kekuatan seorang Panglima ada di undang para pemanan-pemanan lapangan seperti kalian semuanya. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh. Dan jangan lupa, seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan perkuatan kepada kumar-kumar bawahannya. Yaitu pemimpin. Bukan malah mengecilkan bawahannya. Bukan. Itulah pemimpin memberikan perkuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahannya. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, para senior, dan seluruh peserta kumar. Saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketowong demokrasi. Untuk itu, saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Baik, terima kasih. Pak Marsi Kali, Pak Johnny Allen. Abangkuah kemarin diskusi itu sama saya. Malam-malam sebelum ke sini. Terima kasih. Sekali lagi, Belil memberikan kemarin waktu sebelum ke sini. Memberikan banyak ilmu kepada saya. Luar biasa. Baik, terima kasih. Sekali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.